Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud Fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud Sirran wa jahran fi dunya Walukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du Hadratal muhtaramin sdayo poro qiyain Poro alim, poro ulama, sesepuh, bini sepuh Engkang mboten saket kewla atau rakan setunggal-setunggal Namini engkang mulia Tapi mboten ngirangi hurmat kewla dateng poro alim ulama sdayo Lan hadirin hadirat rahimakumullah Langkung-langkung dateng pengasuh lan jajaran guru pondok pesantren riyadotu tolabah Sdayo kemawon yang engkang kawla khormati langkawla muliaakan Hadirin ini jam sedoso lebih Taduh selik coro balbalan Kulau katose pun mboten usah giring-giringan mali pun Langsung tendangan gul, maksudnya lakmantun Kira-kira langmari, langwish Mugimugimawon tigang jam petang jam cekap Sebab kadang-kadang kulau ini sampai 6 jam, 5 jam Lak turu duduk di pengajian Lak turu Baru hadirin, baru rambuh Kulau ten merikin iki pingkali Menawin jenengan tas yang inget Binten tahun sing singen gulau merikin iki Dua tahun yang lalu nopo Satu tahun Oh nge Berarti satu tahun Tapi wanten perubahan nopo mboten Apa perubahannya Woyok kaisong ngunulik iku toko konon Kulau tas yang inget pengajian ten merikin iki Wanten kenang-kenangan Kulau mandab sangking tausiyah meriki Pertama kulau ndukini telat Sebab waktun iku wanten macet ten merikin Makanya Kulau dihubungi mali Aslinya dinten iki Kulau niki gak ada jadwal Sekawan nopo gangsal Cuma kulau iling-iling wingiku telat Jadi Yowis ngeten Akhirnya kulau nge nyawur utang kasarane Niku kenangan kulau dan meriki Nomor luru kulau gak ada kenangan Kulau mandab sangking meriki Terus masuk jalan alit meriku Terus ten lebet merikot Tengah-tengah wayai dahar waktu ngedok Kulau niki garuk-garuk tangan Akik ku ucul waktu ngedok Gitu merikin iki Akik sing tak gawe ku kecubung Waktu niku Duh kecubung rek hilang rek ini Duduk masalah kecubungi Kasih hati wala Ikulah pengasihannya masalah Sebab akik sing tak damel Ini mesti ada kasih hati Gak mungkin gak Kasih hati akik Ya salah si jini Siapa orang gawe akik Sing natikulah damel Niku lek ngelak ngubik Mesti kero ilang ngelak Lek gawe akik Sing tau tak gawe Maring kono lesu Pokok syukur mangan Budadio sak piring Mesti dadilan warga Niku khasi hati Ilang ngelak Begitu nancaruh Tuh Poker ini Yowes ini Akhirnya Kulau ngalai isin Kutimbangannya salaman Onok wadahe Onok watune lah Dibikir apa Jadi kulau pari ngelak Dan santri sing tumut Kulau ini Gawon gini Ditik kali santri Kulau loh Kok gaun no watune Akhirnya Pun buatan kulau urus Dadaknya kulau sampe Ten mobil Diparengakan kali Santri kulau Niki bib anune Patune Lu nang di Gawau kulau patuh si Lugur dan meriku Oh alhamdulillah Makanya tau niki Aku gak kayak kecubung Mane Wessing ini Entak gawe Sing liane Lu larang re Panibira Kulau da'i Pak Jin Kulau niki seneng Patu-patuan Niki Pak Akek Niki Kulau pancin remen Si pertama Sunnah Pun niku Anu Apa jenengi Mukaddimah Saya iki Masuk tan materi Hadirin Rahimahkumullah Niki dalam rangka Haflah Pondok niki Haflah niku Niyati Mesti Nyelamati Santri Kersane Santri-santri Lanang Wedok Sing ngaji niku Ilmune Dadoso Ilmu Sing manfa Manfaat Nopo setiang niku Pentingin ngaji Ternyata Kepentingan ngaji niku Sangat luar biasa Yang kang nomor setunggal Wa ngaji iku Fadilae Li raf'id darajat Gaya ngangkat Derajat Dawuni Allah Ta'ala Tan Al-Quran Yarfa'illahi Lathina Amanu Minkum Walladhina Uthul Ilma Darajat Wong sing dui ilmu Niku Lek coro Mungga Derajat Duduk Mungga Siji Tapi Darajat Dukur Derajat 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 Bahasa Ilmu Nakhwune Derajat Wong sing Pinter Ngaji Pelakunya Itu Dinamakan Alimun Wong kang Ngalim Lek Onok Mane Wong Ahli Ibadah Tapi Gak Ngalim Wong Iku Jin Ini Abidun Wong Ahli Ibadah Tapi Ngalim Ngalim Cuma Cakang Lek Coro Ibadah Masya Allah Batu Itu Gak Ketemu Saking Peteng Gosong Ngu Wabe So Jut Dik Wosot Wosot Wini Ibadah Cuma Uang Ngalim Dan Ini Perbandingan Perbandingan Derajat Wong Alim Kali Tiyang Sing Ahli Ibadah Cuma Mboten Alim Ini Versi Letter X Daripada Hadis Nabi Itu Beliau Mengatakan Bagaikan Perbedaannya Antara Aku Wasair Ashabi Antara Perbedaannya Aku Dibanding Kali Morosok Abad Kinten Kinten Sinten Sing Lui Dukur Derajate Kanjeng Nabi Napa Sohabat Kanjeng Nabi Derajate Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Ini Mboten Butu Nang Poro Sohabat Panjet Masih Gak Ketemu Sohabat Kanjeng Nabi Ini Panjet Jadi Nabi Tapi Sohabat Gak Kepanggil Kanjeng Nabi Gak Dati Sohabat Sohabat Ini Diakoni Dati Sohabat Ada Syarat Syarat Hidup Pernah Berjumpa Dengan Nabi Dan Mati Membawa Iman Kepada Nabi Baru Diakoni Sohabat Gak Derajat Ini Kutup Itulah Perbedaan Derajat Antara Orang Alim Dengan Orang Yang Tidak Alim Tapi Ahli Ibadah Apa Mane Wis Gak Alim Gak Ahli Ibadah Mereka Orang Orang Yang Tidak Alim Wis Gak Alim Gak Gelem Ibadah Itu Tidak Ada Ukurannya Kahu Tha Ishail Lek Coroboso Agomone Orang Orang Itu Bagaikan Gelembung Gelembung Yang Di Atas Laut Gelembung Yang Di Atas Laut Ini Tidak Berbobot Sama Sekali Pak Ibu Ibu Ini Mungkin Lebih Pengalaman Cerita Gelembung Sampai Nek Tumbas Rinsu Matun Ngoten Kedik Saksendok Taksak Cakupan Dilebok Nobak Mari Dilebok Nobak Sampai Lebok No Kelambi Sampai Gosok Sampai Kucek Kucek Sampai Melembung 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 Gelembung Itu Tadi Jadi Wageh Lek Diangkat Gelembung Ini Wau Abot Nopo Enteng Enteng Begitulah Permisalan Orang Orang Yang Juhal Permisalan Orang Orang Yang Bodoh Itu Kahusa Ishail Mereka Bagaikan Gelembung Gelembung Yang Di Atas Laut Makanya Wang Orim Sampai Dati Gelembung Sebab Kanjeng Nabi Ini Kumpun Maringi Warning Kanjeng Nabi Sudah Memberikan Peringatan Sayyati Alaikum Akhir Zaman Bakal Datang Nanti Kepadamu Di Akhir Zaman Al Islam Bikathroh Islam Ini Nanti Meluas Meluas Dimana Mana Pak RT Ini Islam Pak RW Ini Islam Pak Lurahi Islam Terus Sampai Ke Atas Rata Rata Islam Semuanya Tapi Wakas Ratuhum Kahus Ishail Tapi Sayang Seribu Sayang Islam Nanti Banyak Dimana Mana Banyaknya Islam Di Akhir Zaman Bagaikan Gelembung Gelembung Yang Tidak Ada Kekuatan Sama Sekali Kenapa Islam Bagaikan Gelembung Ada Tahrij Tahrijul Hadith Disitu Ada Ulama Ulama Hadith Yang Mengcarai Daripada Dawuhnya Kanjeng Nabi Liannahum Layak Lamun Bishari Atin Nabi Karena Mereka Yang Dikatakan Bagaikan Gelembung Gelembung Yang Tidak Ada Kekuatan Karena Mereka Itu Orang-orang Yang Bodoh Daripada Syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Banyu Ini Gak Metua Oh Lah Gak 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 Banyu Estek Gak Bopo Gak Gak Estek Es Campur Gak 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 Es Degan Khawatir Keseretan Pak Khawatir Keseretan Hadirin Rahimakumullah Dados Golapan Jenangan Niki Kudu Ngerti Faedai Wong Ngaji Ikumang Liraf Iddaro Jad Gai Ngang Kadra Derajat Dan orang yang sudah punya ilmu Yang pertama itu Derajatnya tinggi Tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu Karena orang yang tidak berilmu Itu diibaratkan bagaikan gelembung-gelembung Yang tidak punya kekuatan Lah Umat Islam Iki tak cak ngomong serius Umat Islam sekarang ini Harus ditekankan untuk mengerti di dalam ilmu syariatekan jeng Nabi Nggak pun ten Ojo Sampai Sampai Nggak ngerti nang ilmu syariatekan jeng Nabi Sebab le mboten ngerti den ilmu syariatekan jeng Nabi Islam ini nanti semakin ke depan Akan semakin banyak perpecahan Pak Loh kalau sudah terjadi perpecahan-perpecahan-perpecahan Anda harus paham dulu Perpecahan ini asal-usulnya dari mana Ternyata asal-usulnya ini adalah keinginannya orang-orang Yahudi Wannasoro Aku enggak tak cerama sendok Viral-viral didi Allah Hati-hati Perpecahan ini Ini semuanya adalah keinginan daripada orang-orang Yahudi Wannasoro Semerap sangking pun dimatur suwan Mugi-mugi sampai tambah rezeki nih Anak pintan Pak Kenapa? Tiga Nomor setunggal jalar napa estri Nomor kali Nomor tiga Jalar sedaya Loh Oh Ya 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 Ini pun matur ngetan Mugi-mugi Estri ini si Wannan Loh Oh Buat Lami Pak Enam tahun Terus buatan Mada semuanya Buatan Si yang paling anak nomor setunggal umur pintar Pak Oh si Ali Enam tahun Nomor kali Dua belas Nomor tiga Sembilan belas tahun Paling ageng wang nomor pintar Oh enam tahun Dua belas Sembilan belas Sampai nanti duduk Enam tahun Kuat si An Delok model-model itu kuat Gitu kuat-kuat Gitu kuat-kuat Gitu kuat-kuat Kaling Nyelemur Maksudnya Gitu 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 Tiga-tiga ini Sampai kuat-kali Sembilan Sampai kuat-kuat Yang Maksudnya Gitu Rabbi Mane Gitu Gitu jadi perbecahan-perbecahan itu itu ada yang ngarepi itu ada yang kepingin panceng islam itu ada yang becah lu semerap sangking pundi apa sampai ini peramal itu ada Quran wang Yahudi wang Nasoro ini kum buatan-wanten legone buatan-wanten puase sampai wang singliani Yahudi Nasoro harus keluar dari agamanya dan masuk di dalam agama mereka hatta itu lilghoyah jadi mereka tidak pernah akan puas ya apa caranya islam akhirnya islam ini dibuat perbecahan-perbecahan terus perbecahan umat dan sekarang di tengah-tengah zaman akhir ini perbecahan itu sudah mulai terjadi para hadirin ini bian itu apa pak pecah bian itu antara kita ini selalu mengurusi khilafiah ini wang NO atau sekolah panjen dengan ini wang-wang ahli sunnah wal jamaah ini ulama-ulamae mengkanter aliran-aliran yang bukan dari ahli sunnah wal jamaah contohnya ada wang yang seneng mitnah na kuburan ada golongan mana yang seneng mengkafir-kafirkan itu ulama-ulama kita itu dulu itu sibuk membentengi umat agar umat ini tetap dalam lingkup ahli sunnah wal jamaah sakniki mboten pun ulamae mulai sakniki didu podo-podo ahli sunnah wal wal jamaah yang jadi korban umat yang ada di bawah saya ini yang paling ramai di youtube masalah nasab masalah nasab ruwami masalah nasab ini nasab habib tidak nyambung kepada nabi ini itu ini itu ini omongan sakniki mulai kapan sampai tinggal ulama-ulama yang terdahulu yang sepuh-sepuh yang alim-alim yang wisketok jadi para wali-wali Allah oh no yang tahu bahas kayak ngunuhan ini yang bahas itu lah yang saya ini saya ini yang bahas itu ya sekarang-sekarang ini yang jadi pembahasan akhirnya mereka mulai pecah loh saya sendiri pak kalau piang memang juga tidak setuju ada oknum yang tidak baik wajib kita katakan itu tidak baik kita pakai contoh sampaian ngaji dan setunggal ya berarti jenengan ini lepun ngaji dan ya ini sampai kuduh hormat kita pakai contoh yang guru ini jenengan sampai cinta yang guru ini panjenengan tidak 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 yang guru ini jenengan tapi putu ini tapi keturunan-keturunan guru ini sampai mabuk mendem mabuk mendem mengekuk lepun sampaian ngaku jarene cinta ten gurune masya Allah iki duriai mbah iki aku bihan ngaji nambah lagi putu ini kalau tidak yang mabuk lepun ngak teniku caranya kudus pundi napa oh iki putu ini guruku tak barengi mendem lep perlu lep kurang duit aku tukok nah temen dem wiki putu guruku tak tukok nah gak apa-apa nyenang norek ini insyaallah nyenang guruku ngak teniku bener napa salah yang bener kan kudus masya Allah iki duriai guru kurek lakuk mendem kudus napa sampaian kudus mengangkat daripada kemaksiatan yang dia lakukan sampaian kudus ngiling ngapun tenpun ngeten jenengan ini mboten saya sampai ngiling berarti sampai nyelamat ikut tondone sampai cinta nang wong tuani duduk sampai tambah nuruti kelakonan yang tidak bener itu yang bener itu terus kelihatan keluargane duriai gurunya jenengan ini waw ada yang mabuk apa sampai wani ngomong kayak ini oh ini pangan keturannya wong mendem kabe ini mboten pak yang mendem ini ini namanya ok num polisi tapi wong polisi yang mboten saya yang meres dengan duit rakyat oh no polisi yang jadi dekengan tempat pelacuran ada tentara yang membekengi di dalam tempat-tempat perjudian ada terus nopo sampai sanjang kabe polisiku elek kabe tentara iku elek woten kulang kenal polisi yang benden kulang kenal TNI yang beliau itu berpuluh tahun setiap hari berpuasa daud saiki poso menindak saiki poso menindak lani onok uang sehingga bener itu namanya ok num tidak boleh anda mengatakan kabe polisi bejat kabe TNI bejat gaolet lah sekarang yang terjadi juga begitu rebet masalah nasab gak mari-mari akhirnya mereka sampai berlari ke ujungnya oh berarti semuanya palsu kabe elek kabe rusak kabe yang lebih kejam daripada itu sekarang mereka sudah membuat statement yang mengaku habib yang mengaku duriah itu adalah hasil anak haram yang berlaku yang berlaku 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 yang berlaku yang berlaku 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 yang sekarang sekarang mulai model seperti itu maka bagaimana mokif kita posisi kita kita saat ini ambil tori kotus salamah meneng lue api ketimbang jawab berlaku hadirin jar jarno sampai kepingin ngarani aku yahudia ya ya yang penting sampai legok sampai kepingin ngarani aku sakar mu sebab di Al-Quran itu tidak ada yang mengatakan nasab yang di Al-Quran itu dikatakan yang mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa bukan yang paling bernasab tidak ada di dalam kubur itu kita akan ditanya eh Tuhan mu so itulah pertanyaan pertanyaan yang akan dihadapkan kepada saya dan juga kepada panjenengan semuanya oleh karena itu tidak usah ribut tentang hal-hal yang seperti itu ada yang lebih penting para hadirin saiki waduh bodoh bingung masalah konoan sampai dilupakan kepada hal yang lebih penting apa mempelajari ilmul hal mempelajari ilmu yang saat ini dibutuhkan hal-hal lakukkan bingung ngatih ngatih dole ini sampai uang ngaji urusan awak di di si tidak tepat kok dada hati bingung ngurusi uang lho kalau ada orang misalnya habib yang tidak tepat setuju lho bangkan duduk nabi pak al-ambiyak maksumun kalau nabi tidak punya salah tapi kalau selain nabi pasti punya salah ulama saja banyak yang salah ulama itu digolongkan ada dua macam ada yang namanya ulama ulama ulakhirah ada yang namanya ulama udunya bagaimana ulama akhirat ulama akhirat al-ladina yadu'un nas ilallah ulama akhirat itu yang ciri-cirinya ucapannya perbuatannya tingkah lakunya semua mengajak orang untuk ingat kepada Allah itu jendingi ulama akhirat wantan malinam ini ulama udunya wahum yuqalu biulama isu ada mereka yang dikategorikan ulama ulama yang dikategorikan ulama dunia dan dia disebut namanya ulama su' bagaimana ciri-ciri mereka di dalam hadis dikatakan yabi'una dinahum biarodhim minat dunia yasir mereka rela menjual belikan agama yang penting mereka mendapatkan imbalan dari dunia yang kecil dihadapan Allah subhanahu ta'ala berarti semuanya ini ada yang benar ya ada yang benar oleh karena itu kita kembali lagi jangan mau kita jadi orang bodoh kalau kita jadi orang bodoh kita akan terombang ambing dengan fitnatus zaman tapi kalau kita jadi orang yang pandai kita jadi orang yang pinter kita enggak akan terlena dengan bujuan bujuan koyok ngunuh orang propaganda ini orang model ini enggak orang yang pintar itu pikirannya bijaksana orang pintar itu pikirannya bijaksana jadi tidak terlena dengan omongan orang yang ingin mengacaukan maka itu sampean belajar ilmu kenapa yang akan ngangkat derajat bingung nasab nasapan enggak usah bingung itu dan ini kalau anda ingin punya derajat dihadapan Allah jalurnya satu ilmu punya ilmu dukur sampai derajat dihadapan Allah yang kedua tujuan anak dikongkong ngaji di pondok di madrasa tujuannya untuk apa ternyata tujuannya orang ngaji ini Pak untuk menjadikan dirinya bisa takut kepada Allah sebab wong singruwadi wong alim singruwadi yang pangeran ini wong alim wong alim wong dalilnya dimana di al-Quran innamaya yaksya Allah min ibadihil ulama hasr pak hasr roh hasr hasr itu ada pengkerucutan kalau ilmu na'unya itu ada pengkerucutan bukan semua orang yang bisa takut kepada Allah tapi yang benar-benar bisa takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang ulama orang-orang yang alim orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama itulah mereka orang-orang yang takut kepada Allah tapi yang tidak punya pengetahuan ilmu agama bagaimana bisa mereka takut kepada Allah bahwa mereka tidak kenal dengan hukum Allah kalau anda ingin tahu takut kepada Allah maka kenali dulu bagaimana hukum hukum Allah rambu rambu ini tidak 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 akal akalan dewa tidak 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 akal menurut kulung tidak menurut sampingan contoh sampingan di Jumat di Jumat sampai sampai di Lungo sampai Lungo sampai Lungo ini 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 sampai Sembanyol Jumat, Jumatan apa ga 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 naik Jare si jine, le jarekul ya, wak Dewi lak musafir lah Jare si jine mana? Masa, iya ta Kan Jumat itu ya hukumnya wadib barek gini Akhirnya orang loruh itu kira-kira Engga iso gini lho, le menurutku, menurutku, menurutku Jarek menurut-menurut Ilmu niku pak bu, damel kitab Iki wajib Jumatan, kok iso? Iya, le menurut kitab iki, madhab imam syafi'i Sapa wong sing metu teka omae lungo Dino Jumat sakmarini subuh Mongko wong iku si dikei ketetapan wajib ngelakoni sholat Jumat Tapi sapa nane wong sing metu teka omae dalam arti musafir Sebelum sholat subuh, sebelum adhan subuh maksudnya Maka orang ini tidak wajib melakukan sholat Jumat Jumat Ilmu itu binakli Dengan memindah omongan yang bersumber dari ki Dari kitab Bukan bilakli Ilmu itu Bukan dari menurut akalku Menurutku ga iso Ilmu itu ada sumbernya Oleh karena itu Kalau anda ingin menjadi orang yang bisa takut kepada Allah Maka syaratnya Harus juga Ngalim Ngaji il Ilmu Si nomor telu pak Tujuannya orang ngaji itu Adalah Agar Agar Menjadi Ibadahnya itu Diterima sama Allah Lek koncok-koncok santri Lek Kitab Zubat Karangani Ibn Ruslan Iku lang kitab Zubat Iku didawakan Ngetan Ibn Ruslan Wakul luhman Bi ghairi ilmin yakmalu A'maluhu Mardudatun Latukbalu Saben-saben Ilmu yang ngelakoni amal Ngamal ibadah Sholat contohnya Benuk uang sholat Contohnya sholat Ikilah uang sholat Ba'ruh Coroni ilmuni sholat Amal sholat ini Gak diterima kali Allah Kalo tak ngadek Tak kaya contoh Ngetan sampai tinggali Iki sholatnya uang sholat Kamera di depnosing tepak ya Ngetan pak Uang sholat itu sampai tinggali Muftati hatun Bit takbir Sholat iku dibuka Ngangi takbiratul ikhram Takbiratul ikhram Takbiratul ikhram itu gak Allahu Akbar Ngetan nanggi Uang ngangkat tangan ini Allahu Akbar Ini tak Uang Uang shirodak dukur mana Allahu Akbar Uang shirodak dukur mana Allahu Akbar Uang shirodak dukur mana Itu satu perbedaan masih di dalam takbir Kedua Dekek di tangan Oang shirodak Allahu Akbar Dikisari udul ini Oang mana shirodak dukur Allahu Akbar Oang mana shirodak dukur Allahu Akbar Sampai gengkin ini ngalimali Tiang sholat di takbir ini Tangannya disalapkan dodong itu Oang Macem-macem dekek tangan Ikusin dekek tangan Kita duduk di mana Duduk di pamer jam Ya murah Caron dekek tangan sholat Oang shirodak Oang shirodak Oang shirodak Oang shirodak Oang shirodak Oang shirodak Ini perbedaan-perbedaan Yang masih dalam lingkup Takbiratul ikhram Dorong tambah jeru lho diki Langtuk ya apa lak ruku Yak nopongkin lak sami Allahu Liman hamidah Yak nopongkin lak sujud Sujud niku tambah doa mana Lek takbiratul ikhram Kan sekedar sunnah Tapi kalau sujud Iki wajib pak Lek sampai misalnya gak takbir Gak ngangkat tangan Gini dok Usallifardul isyaid Arba arakatim mustaq bilal kiblati Ada ad makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar Tangannya gini dok Gak apa-apa Oang ini niki sunnah Tapi kalau sujud Awak sholat Gak ada sujud Ngadeg dok Alhamdulillah Allahu akbar Ruku Sami Allahu Liman hamidah Ektidal sujud Malas ah ngadeg Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Ini kan jelas-jelas batal Ternyata sujud itu di dalam kitab yang dasar saja Onok jenengi kitab Safi Natun Najah Itu memberikan kriteria Sujud itu ada tujuh anggota badan Yang harus ditempelkan pada waktu orang itu sujud Apa pitu itu Gak rr Pokoknya sujud Lah ini mah pentingnya orang ilmu bu Mas Ini ya Tes Amit Sampai ngadeg mereka sujud Ini sampai tinggalin Sujudi santri Ini yang disyuting Sikilnya Ojuk ngepuknya Kepentut akhir Lepet Ojuk ngegoyul Ini sujudi Wa ngaji Pak Sikil ini Onok jari-jari kaki Itu wajib ditekuk seperti itu Pak Ini sampai ditekuk Ditekuk Amit mas Sijini sih Pancer sujud tadi sih Saiki aja ditekuk Lah ini Ngeten ini Sampai tinggalin Sampai ngeten sholat Masjid Kuatat yang Sikil ditempelkan Kukunik Mungkin sampai tinggalin Kadang-kadang mungkin sampai Sikil sholat Ini masalah Pak Yang hukum sholat ini masalah Ini gak salah sujudi Onok mana Sijini ditekuk Sijini di Lange nih Ini kan masalah mana Sijini ditekuk Sijini diangkat Gak nemplek bumi Lah gini Onok Onok mana Sih diangkat karu-karu Langsung jos Wihkilek jet mipper Mari 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 Nih 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 Tengk Nih 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 kira-kira palsu itu tadi para ma'asyirul hadirin rahimahkumullah sholat yang seperti itu itu kita ini perlu ilmu lu mangkani iku wong ibadah iku kudun duheni il ilmu le ibadah gak duhe ilmu sholat itu kan begini pak bu Qurannya kan begini inna sholatatan ha'anil fahsyaiwal munkar artinya gampang aneh sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan fahsyak dan perbuatan munkar, ngerti fahsyak fahsyak itu adalah perbuatan jelek yang dilakukan secara diam-diam namanya fahsyak kalau munkar itu perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan iku jenengi munkar perbuatan yang fahsyak dan munkar itu bisa dicegah dengan sholat tapi bukti ini katahti yang sholat tapi yosek ngelakoni fahsyak dan munkar yang salah siapa? yang salah siapa? sholatnya salah? nyala no sholat apa percuma masih sholat ya pancet terikom mendemai gadek mandab mending gak sholat oh gak bisa apakah salah Qur'annya? enggak enggak salah Qur'annya yang salah fa'ilnya yang melakukan sholat enggak tepat sebab ngelakoni ibadah tapi gak duwe ilmune ibadah kita pakai contoh terakhir kulau ini kan betul jamaah umroh kulau ini betul jamaah umroh lewanya giliran kulau yang berangkat itu biasanya bulan mulut akhir-akhir bulan maulid itu kulau berangkat kalau jamaah takjak umroh mereka kurun tumut asambehan gratis gratis ini gratis leh nandukus persawat durungi yang bayar diisi ononti prokratis sampai ono-ono saya betul jamaah saat jaringnya berangkat kan pembimbingnya saya 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 yang maringi manasik manasik itu kayak pengajian memberikan wawasan ilmu tentang ibadah yang akan kita lakukan nanti umroh itu begini ya ini ka'bah kok towah muteri ka'bah ini penggitu saya sampai harus menjadikan bagian bahu kiri itu ada di posisi di ka'bah kalau aku lihat rombongan misalnya sembeng buri sampai kita ngarep kalau semburi melakuin jadi itu kalau bujani hilang itu batal karena atawaf biman zilati sholah kalau ada yang maksudnya kalau tidak tahu bujani hilang gajabannya kan tak ngomong gini roh abe itu yang mana maksudnya sholat tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat harus ada aturannya apa tidak saya 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 enak ini saya larangan larangan pun saya jelas saya saya berangkat berangkat di medinah di medinah 6 dino saya bagian tukang shoting ceramah saya di cut saya di left left ceramah saya masalah saya tidak saya tidak saya 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 potong saya durung cukup umur saya turun saya 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 boleh tak terang namanya khawatir tahun tahun ngarep tidak diundang dipending ini apa itu terang sampai Al-Bewi itu tahun tahun ngarep ini karena kita kita itu nasihat Imam Ghazali santri santri yang ngaji tapi pun kalau kita cekap ini tujuan orang ilmu ring kesan yang telu diingat -ingat Pak Bu yang pertama dari dari daro jaga ngang kadra jahat yang nomor loruh yang iso ngerti wadina Gusti Allah yang nomor tiga tujuan ibadah iso diterima kalian Gusti Allah sebab ibadah tidak sehari kelawan ilmu ibadah diterami Allah muki-muki putra-putri nikulopan jenangan sedoyoh tingkang mondok dan merikini kitipun datiakan minal ulama ishalihin bi'ilmi liyagin wa'ain liyagin wa'hak liyagin dan muki-muki sedoyoh dipun barengi selamat dunia sampai akhirat muki-muki sedoyoh barengi panjang umur sakit masuk bulan ramadun kelawan keadaan sehat walafiah yang sakit muka-muka tiga iwaras tiga ibarokah rezeki dikau nyerita na mekah medina ya Allah muki-muki sedoyoh ditakdir sampai sakit ziarah mekah medina amin Allahumma amin amin atas nama pribadi menawi wantan tutur bituturi kula niki wantan sing buatan say buatan cecek wantan salah luput kualitas kula kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala kemukah barokah saat ini kula tutup kali doa wala badai tangglet khusus kaya ibu-ibu sing hadir dan berikin niki wantan sing meteng napa mboten mboten wantan bu kabel kakak sing meteng belas mboten lewantan angkat tangan tak hitung tak kayak banyu oh niku ibu niku jeneng anta bu kenapa oh anak eh hamil anu diwakili diwakili nah leh banyu ini ini niki desona pening namini tegal tegal sari tegal sari jarang orang meteng tegal sari ini 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 kalau ini kamu mau dimana kamu masih meteng mesej lebih sampai ini ambil dokun paham hendik dokun ganteng Dukun ini mesti semua elek-elek Pak Dukun itu tidak ada yang mandi Dukun itu yang mandi Dukun pijat Dukun bayi Liannya Dukun ini Sampai Amalan-amalan Yang bisa Tuku Innova Jadi mbak dukun ini Mbak dukun ini Ini reddit Mio gak lunas-lunas Apa kakak wajah Dewit Gondukun Gini loh Mbak dukakna wak Innova Wakak wak mu Dewi Mio Itu lak Tambahan Gwaya tok Terus jauh rezeki Yang nangkusti al Allah Mugi-mugi Kayak islamat Tak nyowo Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Sampai Tirokno lah Gak payu Ini urusan dapur Gak bisa dibongkar Gini Tandang kacang Boku-boku Yoke pinro Shri Al-Fatihah Shri Al-Fatihah Shri Al-Fatihah Dapur Shri Al-Fatihah Dapur Dapur Ya Eh Lep Lep Dapur Tahman Si Jangan Musa Ba Bayu Bayu Kelas Bira SD SMA SD Ya Wujak dukakna manfaat Ya Yang pintar Ya Ngaji Yang pintar Ya Ya Amin Banyak foto Ayo Ayo tegang foto Uyuminkum 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 Pun niku Mugi-mugi sudah yang manfaat Mugi-mugi panjang umur Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Allahumma barik lana Fima bagi min syahri sya'bad Wabalikna Ramadhan Wa a'inna ala siyab Wal qiyam Wal qiraatil quran Wajanibna minat dhunubi Wal atham Allahumma qannikna Pilyasiri minat ta'am Wal kalam wal manam Firahmatika ya khairal anam Allahumma astur'uyubana Waqdi hawaijana hawaiji dunya bil maysarah Wa hawaiji al-akhirah bil maghfirah Allahumma ya muyassir kulla asir Fataysir asir alaika yasir Allahumma ya man la yahtaj Ilal bayan wa tafsir Hajatuna ya Allah ilaika kathir Wa anta alimun bima fid damir Wa la tahtaj ilal bayan wa tafsir Allahumma ya Allah Ighfir lana warhamna wa la tu'adibna Ighfir lana dunubana wa astur'uyubana Nabi rahmatika ya Allah Wa khdim umrana indan diha'i ajalina Bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Lantipun khusus akan Kalian di khali malam makin ini Dalam acara pengajian ini Khal Mbah Kapit Anallah ya khfir lahu warhamhu Wa yu'li darajati fil jannah Wa yu'li darajati fil jannah Wa ja'al qabrahu raudatan fin riyadil jinan Wa la ta'jal hufarat bin hufarin nar Allahumma ya'id alaina min barakatihim Wa min asrarihim wa min ulimihim Wa nafahatib fil dini wa dunya wal akhirah Allahumma rfa'ahu ila a'la maratibil jannah Wa jma'humma an nabiyin Wa syuhada' wa syalihin Bi rahmatika ya arhamar rahmid Ya akramal akramina ya arhamar rahmid Ya Allah paringi sehat wal afiyah Ya Allah paringi barakah Ya Allah tebiakan saking balak lan musibah Ya Allah sing sakit mugi-mugi Dipun paringi sehat wal afiyah Ya Allah sedaya ninyuun panjang umur Anak turun datusakan anak turun sing soleh salihah Rumah tangga itipun datusakan rumah tangga Yang kang syakinah mawaddad wa rahmah Ya akramal akraminat Dina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Walhamdulillahi rabbil alamin Bisirril fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk doa yang selanjutnya yaitu Akan dipimpin oleh Kiai Haji Ali Sadli Kepada beliau kami persilahkan Para hadirin dimohon untuk sabar Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok gak dikongkon juga geleng Ini dikongkon Dungunya pun kata Dungunya pun kata Dungunya malih Dungunya puluh ringkas telung Suji muka-muka pun paring panjang umur Nomor kali pun paring rezeki sing baroka Nomor dikot pun paring tetap iman Khusna al-khaqima Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa sallim ala sa'indina muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma rzukna takwa Istiqamah Rzukna khusnul khadimah Allahumma nashadka iman nabiyah Al-Qabbala wa sallamati Allahumma inna a'udhubka min jahkil bala Wa dargishakwa Masyuri kodak Zamblatai berrahmat Ya ar-raha marakibi Allahumma tawwil umurana Wa sohik ajzadana Wa nawir kulubana Wa si'adzakona Wa asin akmalana Wasabit imanana Wa ilah khwari karibna Wa min syaribaitna Birahmatikaya Ar-raha marakimi Rabbi ha'ba'ri minas salli Rabbi ja'al nimukima sallati Wa min duryati rabbana Taka baldua Allahumma ja'alna Wa al-auladana Wa ahlana Wa talamidana Bin ahli ilmi Wa ahli khair Wa la tajakna Yauman alishal kudair Rabbana Latusi kulubana Bada'id ha'zaytana Wa abdhanam latul karahmi Innaka antalah hak Allahumma bariklana Firujab Wa sa'bana Wa balikna romadona Wa al-auladana Wa al-auladana Birahmatikaya Ar-raha marakimi Allahumma khidimlana Bi khustil khatima Rabbana dinabit dunia Khasana Wa fil-akhirati khasa Wa kina'adabana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa al-auladana Terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara pada malam hari ini. Di sini kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam tutur kata kami ada yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.